Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ari Ari Budyati Sri Hidayati kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara pemasangan katheter baik pada pasien perempuan maupun pada pasien laki-laki dimulai dari 4 tahap ya yaitu tahap dari tahap preinteraksi tahap orientasi tahap kerja sampai dengan tahap terminasi baiklah saya akan memperagakan untuk tahap kerja daripada pemasangan katheter bismillahirrahmanirrahim ibu mohon maaf ya ini kakinya nanti dibuat agak ke atas gitu ya bu ya kedua lututnya ke atas dengan posisi mekangkang ya bu ya mohon maaf ini selimutnya saya naikkan dulu ya terima kasih selamat menikmati sambungkan antara katheter dengan urinbek kita hanya membuka sedikit bagian ujung dari urinbeknya pastikan bahwa dalam kondisi disini terkunci benar-benar terkunci sehingga nanti pada saat kita pasang tidak ada urin yang tumpah ini kita buka sedikit bagian ujungnya dengan posisi seperti ini kita dekatkan ke pasien kemudian setelah itu kita ganti sarung tangan kita pakai dengan sarung tangan steril sebelumnya kita siapkan dulu dengan kita buka untuk set sterilnya setelah itu kita baru memakai sarung tangan yang steril kita pakai sarung tangan yang sebelah kanan dulu dengan bantuan kemudian kita pakai yang sebelahnya kemudian kita siapkan untuk kasa yang basah kita siapkan sejumlah empat lima untuk membersihkan labia mayora minora dan bagian meatusnya ya ini dengan boleh tangan yang ini kita on kan dulu kita bersihkan bagian luar dulu kita bersihkan bagian luar dulu dua kemudian labia minora kemudian labia minora tiga empat nah yang terakhir adalah di lubang meatusnya dengan sekali usap dari bagian atas ke bawah kemudian pin set kita on kan setelah itu tangan masih kita jaga untuk sterilnya tadi nah kita pasang untuk duknya nah untuk katheternya dengan boleh dengan bantuan kasa sterilnya nah ini tangan kita masih steril boleh kita pegang kemudian kemudian ini masih ada lapisan plastiknya kemudian kita alasin dengan jeli di bagian ujungnya yang sudah diolesi dengan tadi jeli ya setelah itu boleh kita pegang di bagian ini kemudian kita pasang mulai pasang kita pastikan lubang yang akan kita pasang katheter yaitu di bagian meatus urethra nya ya ini pada saat pemasangan ada dua lubang ini pastikan lubang yang bagian atas untuk meatus urethra nya kemudian kita masukkan dengan pelan-pelan pastikan masuk ke dalam sampai dipastikan ada urin yang keluar setelah katheter masuk pastikan bahwa urin sudah keluar seperti ini setelah pasti bahwa urin sudah keluar baru kita lakukan fiksasi dengan dikunci dengan aqua kita kunci dulu dengan aqua yang sudah kita siapkan kita isi sesuai dengan yang ada tertulis dalam katheter ini maksimal 30 cc kita isi dengan 10 sampai 15 saja setelah pasti kita pastikan sudah terfiksasi dengan baik kita tes dengan ditarik kalau pasti sudah ditarik kemudian kita lepaskan kemudian kita pasangkan di kita gantungkan dengan posisi urin bag berada di bawah saat mau melester kakinya diturunkan dulu mohon maaf ya ibu ya turunkan dulu kemudian kita pelester kemudian setelah selesai semuanya kita bereskan untuk perlengkapannya perlengkapannya maaf ya ibu ya dan kembalikan posisi pasien ke posisi semuanya mohon maaf ya ibu ya terima kasih sekali ibu dia yang cuci tangan alhamdulillah hirobilalamin untuk pemasangan katheter pada laki-laki bersihkan dulu area sekitar penis satu dua tiga nah yang terakhir di bagian ureteranya sekali usap setelah itu pasangkan duk di area penisnya pastikan posisi penis berada pada posisi tegaknya tidak lurus kemudian isi bagian kita masukkan jeli pelan-pelan ke bagian meatusnya seperti ini nah setelah itu satu sehingga dengan ke dengan posisi tegak lurus masukkan pelan-pelan bapak kalau sakit tarik nafas panjang masukkan sampai hampir rasakan ketika masuk itu ketika ada sumbatan apa tidaknya setelah setelah yakin semua masuk kemudian kunci kemudian kita tarik nah setelah selesai terpasang kemudian ambil untuk fiksasi kateder pada laki-laki di bagian perut bagian bawah kemudian digantungkan dengan urinbek digantungkan di bagian samping tempat tidur setelah itu rapikan perlengkapannya alhamdulillah alhamdulillahirrobilalamin praktikum untuk pemasangan kateder pada pasien laki-laki maupun pasien perempuan sudah selesai semoga bermanfaat assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih